Bapak penyisian Turnamen Basket 3X3 memperbutkan di Piala Pangdam 2 Sriwijaya, tim SMK Negeri 2 Palembang dipaksa pulang oleh SMA Ignatius Global School dengan skor tipis 4-2. Turnamen Basket 3X3 tingkat SMA memperbutkan Piala Pangdam 2 Sriwijaya dalam rangka HUTNI ke-79 tahun 2024. Di lapangan basket Jasdam 2 Sriwijaya, pada babak penyisian kategori putra mempertemukan tim SMA Ignatius Global School menggunakan jersi kebanggaan berwarna biru, menghadapi tim SMK 2 dengan jersi kebanggaan berwarna putih. Pada awal pertandingan kedua, tim bermain ngotot demi memenangkan pertandingan untuk mendapatkan tiket melaju ke babak selanjutnya. Permainan sengit disajikan oleh keduanya untuk mendapatkan poin di pertandingan Basket 3X3. Namun mendekati akhir pertandingan, justru tim IGS berhasil mencuri poin dan meninggalkan tim SMK Negeri 2 Palembang. Hingga akhir pertandingan, tim IGS berhasil unggul dengan skor 4-2, sekaligus membawa tim IGS melaju ke babak selanjutnya, sementara tim SMK 2 harus mengakui ketangguhan tim IGS dan pulang membawa kekalahan. Muhammad Azan, pemain Basket 3X3 IGS, mengatakan, dengan melaju ke babak selanjutnya, dirinya akan berusaha lebih keras untuk meraih juara. Dengan latihan rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu, dan persiapan yang matang, dirinya optimis bisa melaju hingga ke babak final. Dengan persiapan untuk mengikuti turnamen ini berapa lama? Kamis sudah mempersiapkan turnamen ini sekitar 1 bulan, dengan latihan di hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Untuk target selanjutnya, di game-game selanjutnya, kita apa? Semoga permainan kami semakin berkembang, semakin bagus, semestri kami semakin dapat, dan kami bisa membangkai nama sekolah. Sementara Muhammad Bagus Pradana, pemain SMK Negeri 2 Palembang, mengatakan, dengan kekalahan tipis yang diperoleh, akan menjadi evaluasi untuk perkembangan tim SMK 2 ke depan. Namun, dengan enam tim yang dikirim, Bagus tetap optimis salah satu dari timnya dapat melaju hingga ke babak final. Mungkin bakal ada perkembangan, lihat musuhnya, ya kan? Soalnya kita paca koreksi di W. Ya mungkin lebih ke depannya lagi, lebih meningkat lagi. Oke, apa nih yang tekankan kepada tim kita sendiri untuk evaluasi selanjutnya? Ya lebih semangat, Pak. Eki Sabutra, PAL TV